Halo, saya Paul. Dalam video ini saya akan membahas Axio Z6, yang menurut saya ini laptop yang hidden gem banget. Nah, apa menurut saya hidden gem? Dalam video ini akan saya bahas. Sekilas mirip sama seri Hype Series, Axio Z6 ini sebenarnya juga nggak kalah oke dari segi spek dan performa. Untuk tipe Z6 ini ada dua, yaitu yang tipe Z6 sama Z6 Metal. Bedanya itu hanya di bahan dari laptopnya. Untuk yang Z6 biasa itu berbahan polikarbonat, dan untuk yang Z6 Metal ini berbahan metal. Namun untuk keduanya ini sudah sangat oke build quality-nya. Dalam video ini saya akan membahas untuk tipe Z6 yang base, yang berbahan polikarbonat. Jadi pertama saya akan membahas dari tampilan luarnya dulu. Jadi untuk Axio Z6 sendiri ini sudah memiliki desain yang compact, ringkas, dengan berat, hanya diangkat 1,6 kg saja. Dapatnya juga sudah premium, serta desain yang elegan. Pada sisi dalamnya bisa dilihat ada layar berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD berpanel IPS yang sudah sangat nyaman untuk dimata. Pada bagian atas ditemukan juga webcam berukuran 2MP, yang lengkap dengan adanya sistem privacy shutter. Lalu pada bagian palm rest dapat ditemukan dua buah speaker stereo, power button dedicated. Untuk Axio Z6 ini memiliki dua varian warna yang menarik, yaitu hitam yang elegan dan pink yang mungkin bakal cewek-cewek suka. Selanjutnya untuk segi port, laptop ini pada sisi kiri adanya satu buah port Kensington Lock, satu DC jack-in, satu USB 2.0 Type-A, satu SD card, satu 3.5mm audio combo jack. Lalu di sisi kanannya ini ada satu RJ45 GB LAN, satu HDMI 1.4, dua kali USB 3.0 tipe A yang lengkap dengan fitur Power Off Charging. Yang USB yang ada Power Off Charging ini dapat dilihat dengan adanya logo charging. Dan ada satu buah USB 3.0 Type-C yang support data only. Sekarang kita akan masuk ke bagian spesifikasi dari laptop ini. Nah, kerennya dari Z6 ini sudah dilengkapi dengan prosesor Intel generasi ke-12, yaitu i3-1215U ini. Sudah lengkap dengan total 6 core dan 8 threads, bertDP 15W yang cepat namun efisien. CP Gen 12 ke atas sudah menggunakan jadis core hybrid, yaitu p-core dan e-core. Di mana p-core akan mengincar performa maksimal, seperti kebutuhan gaming, rendering, dan content creation. E-core ditujukan untuk penggunaan ringan, seperti nonton, browsing, dan netting-getting. Intinya jenis core hybrid ini akan memberi kesimbangan antara power dan performance. Next, untuk GPU yang digunakan pada seri Z6 ini adalah integrated GPU, yaitu Intel UHD Graphics. Dan untuk Z6 ini memiliki 2 slot RAM SODIMM DDR4 dengan kecepatan 3200MHz yang upgradable up to 64GB. Tipe storage yang digunakan juga menggunakan NVMe Gen 3 dengan slot yang dapat di-upgrade hingga NVMe Gen 4. Laptop ini sendiri terdiri dari 2 varian berdasarkan ukuran RAM dan storage-nya, yaitu ada yang RAM-nya 8GB dan 256GB SSD, dan varian berikutnya dengan 16GB RAM dan 512GB SSD. Lalu untuk konektivitas pada laptop ini menggunakan Wi-Fi 5 dengan modul Intel ACS B560 dan Bluetooth versi 5.1. Sekarang saya akan membahas mengenai segi performa dari Axio Z6. Untuk kapasitas baterai yang digunakan dari Axio Z6 ini sudah cukup besar, dengan kapasitas sebesar 55,2Wh. Bisa digunakan untuk menonton video Full HD menggunakan baterai selama 7 hingga 8 jam. Lalu untuk pekerjaan sehari-hari seperti dipakai belajar, kerja, nonton, dan lain-lain itu juga bisa tahan dari 8 hingga 10 jam. Pokoknya recommended banget untuk pelajar dan pekerja yang tidak membutuhkan aplikasi yang berat banget. Untuk light content creation seperti penggunaan Canva dan CapCard, laptop ini juga sangat sambil. Kalau mau dipakai gaming tipis-tipis seperti Valorant juga bisa, namun jangan lupa untuk upgrade RAM yang menjadi dual channel untuk memaksimalkan performa dari iGPU. Untuk Axio Z6 ini sudah include dengan operating system Windows 11 dan masa garansi selama 3 tahun, di mana untuk tempat service center ini sudah tersedia di 177 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, menurut saya untuk harga 6 jutaan, laptop ini sudah sangat worth it, karena dengan harga tersebut, kalian sudah mendapatkan laptop yang ringan, compact, dengan desain yang elegan. Ditambah lagi, prosesor yang digunakan itu adalah generasi ke-12 yang memiliki performa kencang namun hemat daya. Sekian untuk review saya mengenai Axio Z6. Kalau kalian suka konten review YouTube seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel Axio Indonesia ya. Sampai jumpa di review laptop lainnya.